Pada pertengahan tahun ini, tepatnya Agustus Xiaomi berhasil mencapai tonggak sejarah yang penting dengan menempati posisi teratas dalam persaingan pasar smartphone global Menggeser para pesaing beratnya seperti Transion Holding, Samsung, dan BBK Electronic Keberhasilan ini disambut dengan antusiasme yang besar oleh para penggemar Xiaomi yang dikenal sebagai Mi Fans karena untuk pertama kalinya Perusahaan berhasil mendominasi pasar dengan produk-produknya yang inovatif dan terjangkau Dalam gelombang kesuksesan ini, Xiaomi tidak berhenti berinovasi Mereka dikabarkan sedang mempersiapkan peluncuran seri terbaru dari Redmi Note yaitu Redmi Note 14 Seri ini akan mencakup berbagai model mulai dari Redmi Note 14 biasa hingga Redmi Note 14 Pro siris di Cina Harga untuk versi Pro diperkirakan akan dimulai dari kisaran 3 jutaan rupiah Menawarkan fitur canggih yang biasanya ditemukan pada smartphone kelas atas dengan harga yang lebih terjangkau Sementara itu di Indonesia, harga Redmi Note 14 Pro 5G diperkirakan akan lebih tinggi sekitar 4 jutaan rupiah Perbedaan harga ini mungkin disebabkan oleh biaya logistik dan kebijakan pajak yang berlaku di Indonesia Namun dengan spesifikasi yang menjanjikan dan harga yang kompetitif Redmi Note 14 siris diharapkan akan mendapat sambutan hangat dari konsumen di Indonesia Sejarah peluncuran produk Xiaomi menunjukkan kecenderungan mereka untuk memperbarui lini produk setiap 6 bulan Yang berarti setelah peluncuran Redmi Note 13 siris pada September 2023 Saat ini merupakan waktu yang tepat untuk memperkenalkan generasi selanjutnya tepat di pertengahan tahun atau kuartal kedua Redmi Note 14 Pro khususnya diharapkan membawa berbagai peningkatan substansial Mulai dari chipset yang lebih canggih desain yang lebih elegan hingga penetapan harga yang semakin kompetitif Menegaskan posisinya sebagai pemimpin di segmen pasar menengah Dengan spesifikasi yang menjanjikan dan harga yang terjangkau Redmi Note 14 siris siap bersaing secara langsung dengan Infinix Dan berpotensi menggeser posisinya sebagai raja di kelas menengah Menurut bocoran dari sumber terpercaya di China Redmi Note 14 Pro akan ditenagai oleh chipset Snapdragon 8S Gen 2 sementara varian tertinggi Redmi Note 14 Pro Plus 5G akan menggunakan Snapdragon 8 Gen 2 Hal ini menandakan komitmen Xiaomi untuk memberikan performa terbaik di kelas yang memungkinkan pengguna menikmati pengalaman smartphone yang lebih lancar responsif dan efisien Xiaomi berencana untuk meluncurkan 3 ponsel sekaligus di China yang meliputi Redmi Note 14 regular, Redmi Note 14 Pro dan varian tertinggi Redmi Note 14 Pro Plus Diperkirakan harga di China untuk Redmi Note 14 Pro akan berada di kisaran 3 jutaan Sementara Redmi Note 14 Pro Plus akan dijual dengan harga sekitar 4 jutaan Untuk pasar Indonesia harga kedua model tersebut kemungkinan akan sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan harga di China Ketika mendengar kata Redmi mungkin sebagian besar dari kita akan langsung terbayang ponsel berkualitas dengan harga yang terjangkau Ponsel ini hadir dengan desain yang menonjolkan kesan mewah dan megah suatu hal yang mungkin tidak kita harapkan sebelumnya dari brand ini Dengan berat hanya 170 gram ponsel ini menjanjikan kenyamanan saat digenggam bodi belakang yang terbuat dari kaca menambah kesan premium Dan yang paling mengesankan Redmi kali ini menghadirkan fitur IP68 rating pada ponsel kelas menengahnya Fitur ini menjamin ponsel tahan terhadap air dan debu memberikan kebebasan bagi pengguna untuk membawanya kemana saja tanpa harus khawatir akan kerusakan akibat terkena cairan Dengan kombinasi desain elegan dan fitur canggih tampaknya Redmi sedang berusaha keras untuk mendefinisikan ulang standar ponsel kelas menengah sebuah langkah maju yang patut kita antisipasi Berdasarkan kabar yang beredar ponsel ini akan tetap menggunakan panel flat super AMOLED sementara versi Pro Plus pakai AMOLED Curve berukuran 6,67 inci dengan refresh rate 120Hz Namun yang menarik perhatian adalah peningkatan pada touch sampling rate yang kini mencapai 480Hz sebuah upgrade yang diharapkan dapat meningkatkan responsivitas layar Dengan pelindung Gorilla Glass Victus layar ponsel ini dirancang untuk tahan terhadap benturan dan goresan ditambah lagi dukungan HDR10 Plus Dolby Vision serta sertifikasi Wide Fine L1 menjadikan pengalaman menonton di Netflix atau platform streaming lainnya semakin optimal dan memukau Ditunjang dengan kecerahan puncak yang mencapai 2000 nits, setiap detail gambar dijamin akan tampil jelas bahkan di bawah sinar matahari langsung Dua opsi prosesor yang sedang dipertimbangkan adalah Snapdragon 7S Gen 3 dan Snapdragon 8S Gen 2 keduanya merupakan kreasi terbaru dari Qualcomm dengan teknologi fabrikasi 4nm Pemilihan teknologi fabrikasi 4nm tidak hanya menjanjikan peningkatan efisiensi energi tetapi juga performa yang lebih unggul Yang pastinya akan memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik dibandingkan pendahulunya seperti pada Note 13 Pro Plus dan Poco F5 Dengan kemungkinan adopsi salah satu dari dua chipset canggih ini Redmi Note 14 Pro 5G diharapkan akan menjadi pilihan yang menarik Bagi pengguna yang menginginkan kinerja tinggi dari smartphone mereka Dengan pilihan RAM mulai dari 12GB hingga 16GB serta penyimpanan internal berkisar antara 256GB hingga 512GB Tak kalah penting sistem operasi yang digunakan juga menentukan pengalaman pengguna dengan Android 14 dan antarmuka Mi UI 14 terbaru Redmi Note 14 Pro menjanjikan tampilan yang segar serta fitur-fitur terdepan Ditambah lagi jaminan pembaruan sistem operasi hingga 2 kali dan security patch sampai 3 kali menegaskan komitmen Xiaomi untuk keamanan dan kesegaran perangkat Redmi Note 14 Pro sepertinya sadar betul akan hal ini dan tak ingin bermain-main dalam hal fotografi dengan kamera utama yang menawarkan resolusi mencengangkan sebesar 200MP Berkat sensor terbaru dari Samsung ponsel ini menjanjikan detail yang tajam dan reproduksi warna yang akurat Tak hanya itu Redmi tampaknya berani membuat keputusan berani dengan menghilangkan lensa makro fitur yang biasanya hadir di banyak ponsel masa kini Sebagai gantinya mereka fokus pada kamera telephoto dan ultrawide dengan resolusi yang lebih tinggi menegaskan komitmen mereka untuk kualitas daripada kuantitas Sementara untuk pecinta selfie Redmi Note 14 Pro memiliki kabar baik dengan kamera depan 32MP ponsel ini menawarkan peningkatan signifikan dibandingkan pendahulunya Memastikan setiap momen selfie kalian terekam dengan sempurna Meski demikian dalam hal perekaman video ponsel ini mempertahankan standar industri dengan kapabilitas 4K pada 30fps untuk kamera belakang dan Full HD Plus pada 60fps untuk kamera depan Dan untuk memastikan rekaman kalian tetap stabil dilengkapi pula dengan teknologi Gero Ace Lanjut ke segi konektivitas ponsel ini berbaik hati dengan membekali jack audio 3,5mm koneksi NFC dual speaker stereo Dobby Atmos fingerprint di dalam layar IP68 rating tahan air dan debu USB-C dan juga USB on the go Ponsel ini hadir dengan tenaga badak berkat baterai berkapasitas 5500mAh dengan dukungan fast charging sebesar 120W Redmi Note 14 Pro mengalami peningkatan signifikan dari pendahulunya Sementara Pro Plusnya kemungkinan pakai 180W fast charging Kombinasi baterai besar dan pengisian cepat ini menjadikan ponsel ini sebagai pendamping ideal bagi kalian yang selalu dinamis dan tak ingin terhambat Dalam dunia gadget harga seringkali menjadi pertimbangan utama bagi banyak konsumen kabar gembira datang dari portal berita India yang menyebutkan bahwa Redmi Note 14 series Akan tersedia dengan rentang harga 3 jutaan hingga paling tinggi 4 jutaan rupiah Mengingat spesifikasi canggih yang ditawarkannya tak heran jika banderol harga ini membangkitkan antusiasme yang tinggi Dengan begitu banyak pilihan yang ditawarkan oleh Xiaomi pada tahun 2000, 24 para pengguna di seluruh dunia akan memiliki lebih banyak opsi untuk memilih ponsel yang sesuai dengan kebutuhan mereka Itulah bocoran terbaru mengenai seri Redmi Note 14 Pro yang sangat ditunggu-tunggu meskipun ada kemungkinan terjadi perubahan spesifikasi ketika diluncurkan resmi di China pada September 2024 Kami akan terus memantau dan menyajikan informasi terkini tentang seri ini Dengan teknologi prosesor terdepan dan fitur-fitur inovatif lainnya, Redmi Note 14 Pro series diharapkan akan menjadi salah satu pilihan utama di pasar smartphone Jadi bagaimana menurut kalian apakah kalian tertarik untuk mempertimbangkan Redmi Note 14 Pro series sebagai pilihan smartphone berikutnya? Kami tunggu pendapat dan komentar kalian